Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 3 bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat Pada pertemuan kali ini kita membahas tema 3 sub tema 1 Yaitu aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang keempat Untuk kelas 3 sekolah dasar Baiklah mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Dan jangan di skip ya Plastik Solusi dan Masalah Anak-anak perhatikan benda yang ada di rumahmu Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air dan tidak tembus air Plastik pun mudah dibentuk dan ringan Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda Plastik memberikan banyak manfaat Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun Perhatikan tabel berikut ini Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami Misalnya disini adalah kertas Waktunya untuk terurai 2-5 bulan Kardus 5 bulan Kulit jeruk 6 bulan Kuntung rokok 10 tahun Kulit sepatul 25-40 tahun Plastik atau sejenis bungkus deterjen 50-80 tahun Plastik biasa 50-100 tahun Kaleng soft drink aluminium 80-100 tahun Aluminium 80-100 tahun Baterai 100 tahun Kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun Stereo foam tidak dapat diurekan Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan dengan 3 cara Yaitu Reduce atau mengurangi reuse Menggunakan kembali Dan resikel atau mendaur ulang Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik Contohnya ketika belanja Sebaiknya membawa tas belanjaan sendiri Sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik Reduce adalah memanfaatkan kembali sampah plastik Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga Sedangkan resikel adalah daur ulang sampah plastik Biasanya dilakukan di pabrik Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi Tentunya, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya Berikan sampah plastik kepada pemuluh atau petugas kebersihan Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat Kamu telah membaca wacana tadi ya Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan dari plastik Untuk itu, lakukan kegiatan reduce atau mengurangi reuse Memanfaatkan kembali dan resikel Diskusikan dengan temanmu Apa yang dapat kalian lakukan dengan reduce, reuse dan resikel Silahkan kalian terus pada tabel berikut ini Selanjutnya, amatilah lingkungan di sekolahmu Bayangkanlah Banyaknya sampah plastik dari kantong kemasan masakan dan minuman Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman Coba centang disini Jika kamu menemukannya Disini ada kolom lokasi Sampah plastik kemasan makanan Sampah plastik kemasan minuman Misalnya di depan kelas Jika menemukan sampah plastiknya jenisnya apa Lalu dicintang apakah jenis makanan atau jenis minuman Misalnya menemukan botol bekas minuman di depan kelas Yang dicintang yang sebelah sini Dan seterusnya Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian sebelum kalian membacakan cerita kalian Supaya nanti kalian bisa lancar menceritakan Selanjutnya jawablah pertanyaan di bawah ini Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Berdika bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan Tuliskan alasanmu Anak-anak plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan Plastik juga digunakan untuk membuat bola Seperti bola pingpong dan bola sepak Banyak permainan yang menggunakan bola Contohnya antara lain adalah bola tangan Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan Caranya dengan berlari keliling lapangan Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut Kalian bisa melakukan kegiatan ini saat ada pelajaran pejok ke bersama guru olahraga kalian ya Supaya nanti ada pengawasan dan ada bimbingan Lakukan seperti ini ya Nah ini bolanya dioper dengan cara membungkuk Temannya menerima Jadi teman yang kedua mengoper bola dari atas Selanjutnya dioper ke bawah Nah terus diterima dioper ke atas Lalu diterima dari atas dioper lagi ke bawah Ayo bermain bola tangan Bacalah aturan permainannya Permainan dimainkan di lapangan Dilakukan oleh dua kelompok Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan Bola harus dioperkan pada teman satu tim Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkakan paling banyak lima langkah Lompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya Nah ini adalah contohnya Selanjutnya untuk kerjasama dengan orang tua Silahkan mencermati sampah plastik yang ada di rumah Sebaiknya dimulai dengan melakukan pemilahan sampah di lingkungan keluarga Misalkan sampah plastik yang ada di daur ulang dengan sampah lainnya Mintalah petunjuk kepada orang tua kalian Nah anak demikian tadi pembahasan materi yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas jika kesalahan dan kekurangan Jika ada yang ingin disampaikan silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar Insya Allah ibu bantu menjawabnya Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton